Hai Sobat Fisbal, ada banyak sekali alasan mengapa pada umumnya para orang tua tidak begitu menyarankan anaknya untuk menjadi anak band. Mungkin mereka menganggap jika profesi sebagai anak band tidak punya masa depan yang cerah dibanding dengan profesi lain seperti PNS atau pekerjaan bergaji tetap lainnya. Tapi faktanya tidak demikian Sobat Fisbal, buktinya musisi-musisi berikut ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Penasaran siapa saja mereka? Berikut adalah daftar bintang rock terkaya di dunia tahun ini. Jean Simmons Kesuksesan dalam berkarir memang tidak mengenal usia ya. Berkat keahliannya menulis lagu dan menyanyi, pria berumur 70 tahun ini masuk dalam daftar bintang rock berpenghasilan tertinggi tahun ini. Jumlah kekayaan yang dimiliki Simmons mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat. Waaaaaah? Dave Matthews Dave Matthews Band adalah band rock Amerika Serikat yang terbentuk tahun 1991. Pendiri band ini adalah penyanyi dan penulis lagu Dave Matthews. Band ini telah menjual 100 juta tiket konser dan 91 juta CD dan DVD. Total kekayaan yang dimiliki Dave Matthews adalah 300 juta dolar Amerika Serikat. Dan sukses menempatkannya sebagai bintang rock terkaya di urutan ke sembilan tahun ini. Keith Richards Ia adalah seorang gitaris dan juga penulis lagu dari band Rolling Stones. Majalah Rolling Stones pernah menyebut Keith sebagai riff tunggal dan menempatkannya di urutan keempat dalam daftar 100 gitaris terbaik di tahun 2011. Dan hingga kini, total kekayaan yang dimiliki Richards adalah sekitar 340 juta dolar Amerika Serikat. Ia adalah musisi Amerika Serikat yang dijuluki The Boss sekaligus pemimpin dari E Street Band. Bruins menerima pujian hebat atas album-album awalnya di tahun 1970-an dan memperoleh ketenaran di seluruh dunia setelah dirilisnya Born to Run. Saat ini ia berada di posisi ketujuh sebagai rocker terkaya di dunia dengan total kekayaan mencapai 350 juta dolar Amerika Serikat. Ringo Starr Bintang Inggris ini terkenal sebagai drummer The Beatles. Dia dikenal sering menyumbangkan kekayaannya di berbagai organisasi amal selama bertahun-tahun. Selain menjadi drummer, Ringo juga mendapatkan ketenaran sebagai seorang aktor dan penulis lagu di Inggris. Jumlah kekayaannya mencapai 350 juta dolar Amerika Serikat. Mick Jagger Sebagai vokalis utama Rolling Stones, nama Mick Jagger pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian. Mick Jagger sering melakukan tur musik di berbagai negara. Oh iya, selain musik, Mick juga mendapatkan penghasilan dengan berakting di beberapa film lho. Total kekayaannya saat ini mencapai 360 juta dolar Amerika Serikat dan berada di posisi kelima sebagai bintang rock terkaya di dunia. Elton John Sebagaimana kita ketahui, musisi asal Inggris ini terkenal sebagai penyanyi dari lagu Candle in the Wind yang populer di tahun 70-an. Sebagai salah satu bintang rock terkaya di tahun 2019, pemenang Grammy Awards sebanyak enam kali ini memiliki karir yang membentang lebar selama empat dekade. Dan bukan main, total kekayaan yang dimiliki Elton John saat ini mencapai 480 juta dolar Amerika Serikat. Jimmy Buffett Jimmy populer berkat lagunya yang sering menggambarkan gaya hidup. Ia bersama dengan bandnya Coral River merekam lagu-lagu hits termasuk Margaritaville. Selain dari karirnya di bidang musik, Buffett juga seorang penulis terlaris dan berbisnis di bidang kuliner. Dengan kekayaannya saat ini yang mencapai 550 juta dolar Amerika Serikat, berhasil menempatkan Jimmy pada urutan ketiga dalam daftar rocker terkaya tahun ini. Paul David Hewson Penyanyi dengan karakter suara rocker ini dikenal sebagai Bono. Paul alias Bono adalah penyanyi utama dalam band musik rock asal Irlandia U2. Ada pun lirik lagu karya mereka, biasanya bermuatan pesan sosial, bahkan tidak sedikit ada nuansa politiknya. Sebagai rocker terkaya nomor 2 tahun ini, Bono memiliki total kekayaan sekitar 600 juta dolar Amerika Serikat. Yang terakhir di urutan pertama adalah Paul McCartney. Kamu masih ingat dengan sosok penyanyi ini? Ia pernah tercatat sebagai salah satu pencipta lagu serta musisi yang paling sukses sepanjang masa. Kala itu, ia berhasil menyabet 60 platinum dengan penjualan single yang mencapai 100 juta kopi. Salah satu lagu karyanya yang fenomenal adalah Yesterday yang ditulis pada tahun 1964 silam. Dan tahun ini, ia dinobatkan sebagai bintang rock terkaya di dunia dengan total kekayaan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Wah, hebat ya Sobat Fistok! Bisa jadi inspirasi nih buat kamu, para calon bintang rocker masa depan.